Ayo kita live keneng YouTube Oke Oke Terima kasih 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 jadi banyak sekali akhirnya pertimbangan kita untuk memilih jurnal itu sehingga kadang-kadang saya rasidosi to submit itu karena bedino muleting ini kita jadi begitu selesai nulis jurnal atau nulis paper akhirnya berhari-hari mencermati seperti ini kadang-kadang mencari yang cepat itu seperti apa, kadang-kadang kita agak kesulitan jadi itu yang terkait dengan apa namanya pencarian pencarian jurnal lalu ada lagi yang saya itu kalau dari si Margo seperti ini si Margo ini sebenarnya komplit cuman memang lebih update Skopus, maka kalau dari si Margo memang kemudian kita harus ngecek di Skopus apakah di sini, apakah present atau tidak itu tadi kalau saya lihat yang lain-lainnya itu banyakkan present saya enggak tahu punya Pak Eri mudah-mudahan Pak Eri belum di update saja mudah-mudahan gitu ya sehingga nanti di sini bisa tidak 2020 gitu itu yang mungkin perlu dicermati nah kalau di si Margo kalau kita lihat sorry ini malah salah nah si Margo ini nah si Margo ini kan kita secara keseluruhan itu kita melihat jurnal link-nya jurnal link-nya itu kalau melihat jurnal link di sini nanti kita harus milih subjeknya apa gitu ya lalu kemudian kategorinya apa kita masukkan lalu kita mau milih negara mana gitu ya negara mana kategori jurnal negara mana ini kita pilih yang aman-aman itu misalnya negara Eropa Amerika atau Rusia misalnya ya itu lalu kemudian ini tahunnya tahun terakhir 2020 ya karena 2021 belum ada nah kadang kita pengen juga berpikir bahwa misalnya kita ingin mencari untuk kategori kita itu bisa pertanian bisa humanities bisa bisa business management ya lalu bisa juga ekonomik juga bisa lalu ada environmental science ada jadi banyak sekali di sini apa namanya pilihan di sini yang mungkin akan kita tuju terkait dengan nanti kira-kira yang cocok dengan tulisan kita itu apa gitu ya nah misalnya kita pilih pertanian agriculture lalu kemudian kita pilih di sini ada banyak ya pilihan gitu tapi di agriculture ini agak agak susah kita mencari yang cocok dengan ekonomi pertanian gitu nah ini yang agak susah dengan disininya apakah food science atau yang animal science mungkin kita bisa di food science atau horticultural tapi kebanyakan di sini ilmu teknis gitu yang ada nah kalau kita hanya akan membatasi pada open access saja ya kita klik open access di sini ini ada bilang open access atau ini apa ini scilo saja atau was saja nah kita biasanya yang open aja lah biar open itu nanti harapannya kalau terbit bisa disitasi oleh banyak orang gitu ya ya sudah di sini kita klik lalu ini yang muncul adalah gambar kunci yang terbuka semua di sini nanti di sini itu apa Pak triart ini maksudnya ya yang online science elu itu apa ya semacam kategori tersendiri ya Bu ya untuk science science sendiri itu SCI itu ada itu apa ya jadi semacam ini juga was ini jadi kategori tersendiri untuk science elo ininya jadi jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ini saja gitu kalau ini was ini yang apa yang diindex oleh was saja jadi itu jadi kadang-kadang kan kita berpikir kalau enggak kalau enggak open banyak juga sebenarnya jurnal-jurnal yang tapi ternyata tidak open yang nanti kalau kita harus pengajuan ke dikti itu mungkin kita harus ngasih password atau juga mungkin terbatas kita anunya atau kita harus download dulu kemudian kita channelkan di repository kampus supaya bisa diakses gitu itu juga strategi saja sih sebenarnya gitu nah kalau dengan seperti ini maka nanti yang keluar disini gambar kunci terbuka semua ini mulai dari yang ranking key 1 sampai nanti yang key 2 dan seterusnya nah nanti kita harus nyermati satu-satu yang mana yang cocok dengan milik kita gitu kadang-kadang harus ngeklik satu itu skopnya apa itu cocok enggak dengan ekonomi pertanian yang ada di milik kita gitu ya atau dengan tulisan kita gitu ini yang kemudian membutuhkan waktu sendiri saya juga biasanya bermain disini lumayan jelenuk yang jelimet gitu kadang-kadang diselah-selahan itu membuka laptop kayak gini ini adalah apa namanya strategi cara-caranya gitu ya saya kalau key 1 kadang-kadang ah tak loncati gitu karena biasanya key 1 ini memang tingkat apa namanya kualitasnya lebih tinggi dan kosulitannya lebih tinggi gitu jadi kan mainnya di key 2 key 3 gitu key 2 key 3 rata-rata ya aman key 2 key 3 key 4 ini relatif resiko kalau diskontinue itu yang harus diperhatikan gitu ya itu yang maka nanti kalau di key 3 key 4 harus dicermati seperti Pak Heri tadi grafiknya naik atau turun gitu grafiknya naik ya kita berharap bisa bisa selamat gitu ya tapi kalau grafiknya fluktuatif turun ya nanti harus kita pertimbangkan mau diambil atau tidak gitu maka biasanya bermain kita bisa bermain di key 3 key 2 ini yang relatif dari sisi kemampuan kita untuk mengejar kualitas ya karena kita pemula itu relatif bisa jalan gitu tetapi juga mungkin dari sisi ini apa akses bisa diakses kemudian nanti juga dari sisi harga ini yang dari sisi harga itu yang nanti harus kita cermati oke itu adalah hal-hal pintu-pintu ya pintu-pintu yang bisa kita buka untuk melihat jurnal atau melihat posisi ya posisi jurnal ya terutama posisi jurnal di si Margo ataupun juga di Skopus oke kemudian kita mencari yang ini aja misalnya yang agak cocok dengan kita itu apa ya yang kemarin yang kita tuju itu Pak Pak Yagim malah di kemarin di di apa Jendengi di 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 reject yang I'm 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 aggregator food ya Pak ya betul akhirnya kita coba nah ini misalnya supaya kita nah plural sosiologinya dihapus dulu ya betul ya nah ini ini 52 kategorinya ini masih present ya masih present kalau subjek areanya ada agrikal biologi science kemudian ada food science ya nah ini kita lihat site skornya 2020 1,6 pada Mei 2021 di update dihitung lagi ya cukup lumayan tinggi sebenarnya nah untuk ngecek dari sini bisa langsung ke source homepage-nya atau pada alamat jurnalnya di sini tapi tidak semuanya kadang-kadang tidak muncul ya di sini ya bisa dilihat di sini standar site skor yang katanya nantri lumayan tinggi rendah dan sebagainya itu berapa interval set skor itu ada hitungannya bu ya artinya dianggap bahwa yang tinggi itu seberapa jadi ini ini nanti ada korelasinya dengan kuartil bu ada korelasinya ini ini di berapa AMC AMQ2 AMQ2 jadi kalau di atas satu setengah itu Ki2 Ki3 Ki2 itu sudah masuk itu jadi ya itu kita mendeteksinya atau kalau enggak mendeteksinya dari sini bu ini 52% ini di jadi kalau kalau ini kuartilnya kalau 25% itu Ki4 sampai dengan 25% Ki4 sampai 50% Ki3 sampai 75% Ki2 sampai 100% Ki1 ini berarti masuk Ki2 karena dia diantara 50% sampai 75% itu gitu ya Bu Frenzy tadi kalau sudah kita cek misalnya ini ini alamatnya jurnal-jurnalnya ini termasuk open bisa dibuka lalu ini adalah ini ada menu biasanya disini ini ada menu menu artikel processing charts ini adalah biaya biaya publish nah ini nilainya adalah 300 US dolar per artikel kalau kita bisa masuk bisa lolos bisa accepted 300 dolar insyaallah masih bisa di cover bantuan dari universitas ya Pak Yaki ya 300 dolar itu kan setara dengan berapa 5 jutaan ya 5 juta kurang dikit Pak ini artinya bisa di cover karena kan universitas itu masih bisa meng cover kalau gak salah sampai 500 US kalau untuk Ki2 450 oh covernya ya oke masih bisa di cover berarti ya ya artinya kalau kita berpikir ke sana bayar tapi masih bisa di cover atau ya tombok-tombok sidik mungkin kadang-kadang masih bisa ngoyak nah ini adalah hal yang pertimbangan-pertimbangan sebelum kita mantap untuk mengambil apakah ini mau dimasuk sini atau tidak jadi beberapa pertimbangan disitu salah satunya reimbus ya Pak oh iya bayar dulu baru nanti ditukar saya tambahkan bayaran juga ya Pak ya masalah teknis kan aku biar cara ngubet terserah ngubet ini ada tambahan kalau mau di bener-bener manuskrip ya Pak iya ada tambahan biayanya loh Pak kalau mau di oh iya kalau kita mau misalnya ada apa namanya ini 80 dolar jadi kalau kita apa edit formatnya format manuskrip and reference ini ada tambahan ini biasanya ditawarkan sih nanti ditawarkan terus misalnya kalau mau hard copy itu nanti ada sendiri gitu ya itu itu adalah tapi pokoknya disini nanti yang lain nanti kalau ada tawaran-tawaran kalau kita ambil ya nambah kalau nggak ngambil ya enggak gitu ini tapi tidak semuanya muncul ya Kak gini nih biasanya harus dilacak di mana kadang-kadang dilacak di instruction for author kadang-kadang begitu juga pokoknya yang yang menu-menu seperti itu ya for author atau submission guideline itu munculnya disitu kadang-kadang nah ini kalau yang ini langsung muncul disitu jelas gitu ya bisa langsung kita lacak jadi untuk melacak bayarnya berapa itu kadang-kadang di instruction for author atau author guideline atau juga kadang-kadang muncul langsung seperti ini ini yang yang mesti kita apa namanya cermati itu tadi masih continue Pak ya masih di skopus continue yang ini yang sini oh masih ini tadi kita lihat di skopusnya masih masih bu ini kita klik masih present masih present ya oke masih jadi itu ya amannya di sini nanti kita lihat di simargo di simargo nya kita kita klik aja nanti di di sini eh nah di sini sorry alhamdulillah 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 partisipasi ini ini h-indexnya 8 8 ini masih rendah artinya memiliki peluang tinggi sebenarnya kalau mau masuk itu h-index yang masih rendah ini peluangnya tinggi kalau kita mencoba masuk meskipun ya tidak bisa sembarangan kemarin Pak Yaki ditolak nggak ngerti aku kayaknya katanya proof rate-nya belum gitu eh Pak Tri itu h-index itu tinggi sedang rendah itu batasannya viral Pak Tri ini hanya anu aja Pak apa namanya umum ya biasanya di bawah 10 itu biasanya masih bisa rendah dan para pemula bisa mengejar kalau sedang misalnya tinggi berapa ya di atas 10 ya sampai dengan 20 itu sedang di atas 20 25 itu sudah tinggi Pak oke jadi kalau di bawah 10 itu untuk pemula asal kita nulisnya benar kita cermati insya Allah bisa ngejar ini kita lihat skupnya ya kemudian ini key 2 masuk key 2 di sini tahun 2020 lalu di sini nah ini grafiknya kita lihat cenderung naik nah dari 2018 2018 naik SCR nya total dokumen pengawalnya turun tapi bus langsung naik lagi ya meskipun sempat agak lande di sini terus kemudian eksternal set skornya juga naik tinggi nah ini punya potensi bahwa jurnal ini aman aman untuk tidak diskontinue ya artinya insya Allah bisa bertahan gitu jadi ini salah satu apa namanya bisa kita pilihan hanya di sini ada internasional kolaborasinya yang fuktuatif ini mungkin mungkin kita bisa kalau Pak Yaki banyak sekali internasional kolaborasinya kalau saya belum pernah ada mudah-mudahan nanti kita bisa cari teman dari Malaysia dari Thailand gitu ya untuk berkolaborasi sehingga nanti bisa meningkatkan ini ini masuk ke-2 jadi seperti itu pintu-pintu jendela-jendelanya paling tidak membuka empat jendela ya di sini tap gitu ya untuk ngecek-ngecek di situ apa yang pernah nyoba di AIM Pak ini saya sedang menunggu apa namanya mau ditolak atau mau dilanjut ya memang dilanjut jendela kan masuk kan sih iya baru Senin kemarin saya submit ini juga kemarin juga apa namanya untuk guidance-nya itu agak bingung di template ada template tapi tidak jelas ininya apa namanya style ininya style reference-nya akhirnya saya semi-manual untuk membuat style reference-nya jadi pakai mendele tapi mencari yang meh mirip kemudian saya manual beberapa gitu jadi tidak dijelaskan karena oleh pihak publisher soalnya kan bayar pulang-pulang ini gelem di edit reference kan nanti nawarin 80 dolar kalau mau di edit sama reference-nya oh iya oh iya itu memang pinter-pinter releng mungkin nanti saya juga enggak tahu nanti kejegong enggak di situ Anda mungkin salah di sini kalau bisa juga lah gitu ya jadi seperti itu apa namanya contoh-contohnya ya tapi kalau untuk apa namanya submit ya secara umum kalau submit nanti Bapak Ibu kalau mau submit mesti daftar dulu register ya seperti di OAC seperti jurnal nasional kita juga register jadi seperti ini misalnya submit paper gitu klik ini saya sudah register jadi sudah langsung bisa masuk nanti mendapat balasan email untuk diaktifasi gitu tapi kalau sebelum ini nanti di sini ada menu register no ini loh klik di sini ada menu register registernya cepat kok ini enggak sampai setengah menit cuman nanti setelah itu melengkapi biodata baru kemudian mendapat email balasan kalau enggak salah seperti itu itu secara umum seperti itu nah yang lama itu memang menyiapkan paper kemudian mencari mencari jurnalnya setelah itu membuat sesuai dengan template ini yang agak butuh waktu ya itu saya kira nah kebetulan ini di apa namanya mdpi publishing platform ya ini juga berkerja sama dengan mdpi mdpi itu juga termasuk publisher yang apa namanya yang lumayan ini sama dengan springer sama dengan emerald ya dan yang lain begitu barangkali ada pertanyaan lagi monggo ini sebelum sebentar lagi mau apa jumatan jadi saya langsung praktek praktek saja ini monggo ada pertanyaan lagi untuk prakteknya tinggal nyari nanti nyari jurnalnya kemudian dipelajari yang agak lama memang mempelajari ininya apa namanya guidance for authornya ya atau submission guidance ya itu yang butuh waktu seperti apa polanya dan sebagainya gitu dan butuh kecermatan seperti misalnya kalau disini interaction for author disini ya misalnya nah ini komplet disini ada cover letter selalu disiapkan cover letter itu tetapi tidak semua jurnal seperti AIM ini itu memiliki cover letter atau menyediakan template cover letter kalau open agak culture itu menyediakan template cover letter kalau ini enggak cuman disini hanya menyediakan menyebutkan untuk cover letter ya cover letter itu poin-poin ini yang mesti ditulis misalnya jadi ringkasan daripada paper atau nilai dari paper itu ringkasannya seperti apa atau mungkin yang mau ditonjolkan tentang apanya sehingga memiliki kontribusi terhadap pengembangan keilmuan misalnya seperti itu ya kemudian disini ada juga mau perlu menyebutkan opposite reviewer atau reviewer yang tidak direkomendasikan juga termasuk juga reviewer yang direkomendasikan ini juga disediakan tapi kemarin makanya kemarin saya submit juga butuh agak lama sambil submit itu ternyata belum ngetik cover letter sambil submit ngetik dulu cover letter kemudian kita apa namanya kita pdf baru kita upload itu tapi itu tidak begitu lama kalau sudah punya ini kalau sudah punya template cover letter kan bisa kalau tidak ada template kita bisa nurun template yang sudah ada kita modifikasi itu pengalamannya lalu kemudian ada beberapa hal yang perlu ditambahkan misalnya kalau ada tabel atau ada gambar yang berwarna itu kadang-kadang juga perlu disiapkan dipisah karena nanti untuk publikasi kadang-kadang dia pengen gambar yang DPI atau resolusinya tinggi jelas untuk dipublikasi beberapa hal itu kemudian untuk yang apa namanya menggunakan model matematik untuk persamaannya seperti Bu Nunung itu translok misalnya itu perlu diperjelas juga nah saya kira itu yang berkaitan dengan bagaimana kita menyiapkan sebelum submit atau menyiapkan paper kita sebelum submit nanti ada juga isian isian di dalam apa namanya template itu luwes luwes itu kadang-kadang result sendiri discussion sendiri kadang-kadang result and discussion itu jadi satu itu kadang-kadang seperti itu atau kadang-kadang di bagian introduction itu kadang-kadang dipecah ada introduction ada theoretical framework ditambahkan begitu disebabkan begitu ini juga gaya atau selingkungnya itu beda-beda setiap ada yang ada yang baku ada yang boleh ditambahkan lalu yang cukup penting nanti kalau di cover letter itu dan di 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 apa di papernya juga ada conflict of interest itu juga perlu disampaikan dan jangan lupa nanti reference ya reference ini kadang-kadang juga tersendiri itu tapi butuh effort ya makanya menu andalan utama untuk newspaper sekarang mendeley itu menu utama kalau enggak ada mendeley atau zotero atau enop itu akan kewalahan makanya anak-anak sekarang mahasiswa yang petopen skripsi itu harus punya instalan mendeley dengan akun yang jelas kalau enggak itu nanti agak kewalahan nanti karena kita mencitasi banyak jurnal apalagi kalau internasional internasional ya paling enggak sekarang 30 sampai 40 paper yang disitasi atau yang dijadikan rujukan internasional saya rata-rata 40 jurnal internasional atau jurnal yang saya gunakan untuk referensi itu itu saja Pak Yaki nanti kalau ada kesempatan mungkin saya bisa tambahkan bagaimana data mining data mining untuk referensi menggunakan mendeley sama publish and perish itu saja terima kasih kalau ada pertanyaan kalau enggak bisa dicukupkan monggo kalau ada pertanyaan langsung saja mungkin kita akhiri jam setengah 12 ya siap-siap jumatan ya saya untuk terutama untuk payung saya sudah saya ajarin untuk data mining bagaimana mendapatkan apa namanya jurnal yang sesuai atau referensi yang sesuai dan kemudian kita download secara bersamaan kita download dalam waktu bersamaan itu sebanyak sekitar 100 sampai 200 paper tapi tidak semuanya tapi terutama abstraknya bisa langsung kita download dan langsung bisa kita masukkan ke pendele dan bisa langsung kita citasi itu apa namanya data mining atau penambangan data menggunakan publish and paris serta reference manager itu akan memudah kita nanti untuk bagaimana menulis jadi kadang-kadang kendalanya kan menulis itu males menulis gulek data gulek paper dan sebagainya tapi memang kita harus punya trik-trik tersendiri bagaimana mencari trik-trik atau tip-tip yang cepat menulis dan kena untuk bisa segera dibuat paper kesempatan lain sajalah diakendakan itu dan Zaki kalau enggak disela-sela itu bisa besok besok kan ada science camp nya bunana nanti kan offline jadi nanti bisa tanya-tanya langsung juga jadi nanti Pak Tri Pak Tri enggak ada waktu nulis sendiri nanti mungkin malah dirusui enggak apa-apa kan Pak Tri pendamping komandannya langsung sempert 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 makanya komandannya langsung bapak ibu terima kasih jadi pengalaman untuk yang IMS Agriculture and Food kemarin saya di-reject karena bahasa saya itu menurut dia terlalu kurang bagus gitu ya kalau saya belum tahu Pak perlu dirombak total bahasanya ya dalam arti lain suruh profit yang bagus gitu katanya jadi di-reject terus saya submit di jurnal lain gitu ya kemudian saya kemarin juga di-reject di Tyler Francis ya itu katanya artikel saya itu lebih mirip laporan ya daripada artikel ilmiah ini karena sudah ada pengumuman Jumat saya cukup dulu Pak Yaki ya terima kasih Bapak Ibu sekalian dari saya itu yang bisa saya sampaikan sekedar berbagi pengalaman yang jelas apa seperti ini itu tidak boleh bosen yang kedua tidak boleh menyerah seperti Pak Yaki itu luar biasa saya lihat banyak sekali dia submit mana-mana aja coba nih banyak sekali pintu yang bisa didodok terserah mau ditolak atau tidak sing-sing gelem-nompo itu aja ibaratnya rhodok nganu tapi selalu belajar dari pengalaman sebelumnya untuk bisa meningkatkan diri saja barangkali terima kasih dari saya banyak keskurangan dan kebilangan mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu terima kasih banyak atas kedatangan hari ini silahkan yang belum absen itu absen nanti untuk sertifikat otomatis langsung dikirim ke email Bapak Ibu sekalian gitu ya nanti bisa untuk SKP ataupun keperluan yang lainnya kemudian tambahan untuk ikonat yang diversifikasi autor kemarin kan disepakati Pak Heri dan tim itu artikelnya kita kita menggaet kolega-kolega kita untuk dimasukkan dalam artikel kita gitu ya monggo kemarin kan Pak Heri ada dari Thailand atau dari mana saya ada dari Malaysia gitu ya Bu Bu Nana kemarin juga rencananya mau kontak Bu Juju dan nanti kalau ada artikel Rural Development nanti bisa yang Afrika itu saya cantolkan kalau mau gitu ya atau mana besok nanti coba kita ngobrol-ngobrol ya sambil Science Camp-nya Bu Nana karena kan itu memang fokusnya di ikonat sama ikosa gitu ya intinya kalau semisal Pak Ares ada kolega di luar ya itu kalau bisa dikontak dicantol gitu ya agar diversifikasi autornya bisa semakin tinggi begitu Mawan mau tanya sebentar kemarin kan kita diwajibkan untuk masing-masing dosen dua artikel ya nah kemudian dan misalnya salah satu artikel kita kita ambilkan dari mungkin skripsi mahasiswa itu kan ada dua pembimbing padahal setiap dosen kan dua itu kan dua penulis pertama gitu ya jadi nanti kalau dia masuk sebagai penulis kedua atau ketiga itu nanti kemudian tetap disitu atau tidak kalau tetap disitu kan berarti bukan dua jadi tiga itu dulu dua penulis pertama satu penulis itu dulu sampun disepakati jadi kalau memang antara dua pembimbing itu ada satu yang digunakan untuk ikonat karena target per dosen harus dua nanti yang satu dosennya tidak dimasukkan oke siap nah itu ya harus ada komunikasi antara dosen tersebut seperti saya dengan Pak Heri gitu ya pembimbingannya Pak Heri ada skripsinya yang saya gunakan untuk ikonat ya saya izin Pak Heri Pak ini tak pakai ya jadi terus Pak Herinya enggak masuk karena Pak Heri sudah ada dua gitu ya oke siap siap masuk yang di ikonat itu berarti penulis satu ya kok infonya kemarin bisa penulis dua yang min maxnya itu max itu penulis satu atau penulis dua pokoknya penulis Bu maksimal keluar dua kali makanya kalau kita sudah punya dua paper yang nulis kita gitu ya berarti nama kita enggak bisa masuk di artikel teman berarti kan bisa penulis satu dan dua iya iya dan nanti mau strateginya dengan semua ko-autor yang penting masing-masing dosen itu berkontribusi dua paper sehingga nanti dari ikonat itu ada 50 artikel skopus jadi itu target dari Pak Kamta karena sebagai catatan tidak semua vokal itu bisa memproduksi skopus jadi harapannya vokal yang punya kolaborasi dengan proseding skopus itu benar-benar digenjot bisa menghasilkan artikel skopus yang banyak gitu dan kita itu dosen kita akan agrikan virus Selawe Selawe berarti kan 19 dua-duanya harus penulis pertama kalau enggak gitu opos sampai 50 25 dari mana dosennya Pak Indardi jadi strateginya ikonat ikonat itu yang dioptimalkan pertama dosen agribisnis itu sendiri kedua ikonat itu welcome terhadap artikel dosen WMJ yang fokus dan skopnya sama dengan ikonat gitu ya jadi kemarin Pak Heri sudah melaporkan ada beberapa dosen semisal Bu Yeni Bu Enda dan sebagainya itu masuk di ikonat kemudian kemarin ada dosen yang sangat sayang dengan Pak Indardi itu masuk ikonat lagi Bu Lilis ya Bu Lilis siapa ini besok besok dipakai lagi besok Pak Jumene Bu Lilis atau Bu Siapa ya Bu Lilis ya Bu Lilis ingin saya kalau yang sudah terlanjur menulis dimana ada dosen kita yang kemudian misalnya saya jadikan autor misalnya saya dengan Bu Nana saya dengan Bu Oro terus nanti kalau Bu Oro juga punya Bu Nana juga punya penulis pertama berarti salah satu harus dihabis Pak terus Pak Tris berarti nanti di revisi lagi ya Pak yang paling utama itu nanti di full papernya Pak Tris di full papernya ya kalau kalau abstrak ini semisal lebih dari dua ya enggak terlalu masalah yang penting di full papernanti maksimal dua maksimal dua sebagai penulis pertama monggo bebas bebas mau ko-autor mau semisal dari skripsi mahasiswa terus strategi kita adalah kita jadi corresponding autor terus autornya mahasiswa semua ya enggak apa-apa itu strategi masing-masing dosen oh gitu oke tapi misalnya ada nama Bunana Bunana juga seperti itu kan berarti harus dihilangkan Pak dari dari makanya harus ada komunikasi kalau memang menggunakan artikel skripsinya mahasiswa harus ada komunikasi dengan dosen pemimpin satunya semisal contohnya tadi saya dengan Pak Heri kalau dengan Bu Woro Pak Heri yang ngalah Pak Heri ngalah enggak dimasukkan terus Pak Heri juga menulis dari skripsi mahasiswa yang kemarin saya juga jadi pemimpin ya saya ngalah enggak dimasukkan di tempat Pak Heri karena kami tahu bahwasannya maksimal dua oh gitu yaudah nanti saya tak komunikasi kalau dengan Bu Woro sudah dengan Bu Woro yang belum oke monggo ada lagi sampun sudah Pak Heri kalau ada kolega luar tidak harus institusi pendidikan mungkin bisa dicantol oh bukan pendidikan boleh ya yang penting luar gitu tapi lebih baik pendidikan tapi kalau enggak ada ya asal dia punya institusi pensiunan ya saya kemarin nulis paper skopus terakhir itu profesor saya Jepang itu sekarang kan sudah tidak di institusi pendidikan itu enggak apa-apa dia di institusi lembaga penelitian swasta gitu ya lembaga penelitian Pak Pak Aris lembaga pelatihan kalau enggak nanti saya bisa carikan yang Afrika itu bisa inspiratif begitu saja terima kasih banyak Bapak Ibu sampai ketemu besok di Science Camp lokasinya mengingatkan di Cafe 1912 online Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 persen sini 5 persen sini dan persennya di online terima kasih Pak Yaki terima kasih Pak Yaki saya close